Intro Pemirsa meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun penanganan anak penderita stunting di Kabupaten Lombok Tengah dinilai masih kurang optimal. Tingginya kasus stunting ini diduga disebabkan asupan gizi serta pola asu anak yang kurang tepat. Penanganan anak penderita stunting di Kabupaten Lombok Tengah dinilai masih belum sepenuhnya optimal dilakukan pemerintah daerah. Tercatat saat ini jumlah anak penderita stunting atau pertumbuhan kurang baik masih tinggi, bahkan mencapai hingga puluhan ribu anak yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dari data Dinas Kesehatan Setempat jumlah kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021, jadi mencapai 24 persen atau sekitar 20.509 anak. Masih tingginya kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah diduga disebabkan kurangnya asupan gizi serta pola asu anak yang dinilai kurang tepat, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada tinggi badan. Pemerintah daerah sudah melakukan upaya untuk menekan tingginya kasus stunting di daerah, namun hingga saat ini masih belum maksimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Pemda kini mengejar target penurunan stunting secara nasional, yaitu mencapai 14 persen di tahun 2024. Pemda kini mencapai 14 persen di tahun 2024. Ya kalau mengacu, kita kan di risiko stress kemarinnya 31 posisi kita. Tahun 2020 terakhir kemarin Desember, 27,79. Sekarang turun satu. Memang menurunkan satu itu berat juga. Jadi stunting ini memang komplek lah gitu ya. Mengenangkan 1 persen-2 persen itu cukup berat juga sih. Karena memang tidak hanya seperti orang kasih makan selesai. Ya tidak. Tetapi dia kan perilakunya itu. Jadi keteribatan keluarga dari situ, gitu. Pola asurnya. Mungkin pola 6 bulan ke bawah masih di sini. Betul lah. Satu tahun lah ke bawah. Tapi begitu satu tahun ke atas ini agak bergerak. Nah, ya harus aktif kan. Sudah banyak bermain dan lain sebagainya gitu. Mereka berharap peran serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk lebih peduli terhadap wanita atau pola asuanak. Agar kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah bisa ditekan. Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim Kontributor, Suara Indonesia melaporkan. Dari Lombok Tengah